Hai Assalamualaikum ketemu lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal Channel opini politik yang akan memberikan informasi terhangat, ter up to date dan pastinya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar Cara gampang tinggal klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Dibayar 10 juta, pembuat solawat cinta Jokowi tolak hapus lagu, memperjuangkan kebenaran banyak godaan Ditulis oleh Morasi Fudan di SeaWorld.com Solawat cinta untuk Jokowi Amin terdengar merdu di telinga Lirik-liriknya pun cukup mengugah hati setiap pendengarnya Pesan lagunya tersampaikan dengan begitu jelas Bagi pendengar kecuali benci dalam hatinya, tidak ada kata lain selain mengamininya Silahkan dengar di bawah ini lagunya Suara rakyat, suara hati Untuk lima tahun lagi Ma'ruf Amin dan Jokowi Bekerja sepenuh hati Sudah nonton ya? Nah dari pengalaman saya, menonton solawat ini tidak sesuatu yang salah Dan tidak ada sesuatu yang janggal Bagi telinga orang biasa, justru lagu itu begitu menggambarkan kebanggaan seorang warga, negara Kepada presidennya yang terbukti bekerja untuk rakyatnya sampai tidak peduli dengan dirinya Tetapi itu bagi rakyat biasa yang tidak punya kepentingan apa-apa Berbeda kalau ada maunya Apalagi yang ingin tuannya cepat berkuasa Lagu itu akan menjadi serasa bagai laknat surga Telinga dan hatinya pun pasti panas merontak Menggeliat murka Tidak heran kalau pendukung yang kebelet berkuasa tidak tahan mendengarnya Sampai susah-susah menghubungi si empunya lagu Katanya Saya yang ngecat minta nomor Mas Ustadz di FD Gini aja Mas Apa Mas tidak takut buat lirik seperti itu dengan solawatan? Lebih-lebih untuk kampanye Jokowi Si empunya lagu tanto namanya menjawab dengan santai Enggak tuh gak takut sama sekali sayang Kan menyuarakan isi hati Solawat kan adalah doa dan harapan untuk Pak Jokowi dan Kehe Ma'ruf Semoga jadi presiden kembali dan menjadi penyambung harapan-harapan rakyat Solawat itu doa Mas Dimana orang satu kali solawat dibalas sepuluh kali rahmat dari Allah SWT Apa salahnya saya berdoa buat presiden saya Suatu jawaban yang lugas dan tetap dalam kelembutan Tetapi nih pendukung penjual itu ternyata tidak menyerah Yang meminta lagu itu diturunkan dari media maya Agar tidak menyebar kemana-mana Tidak tanggung-tanggung Ia sampai mau mengeluarkan sepuluh juta Untuk membungkam hati warga Katanya Gini sajalah Mas Kalau mau debat agama pasti kalah Karena Mas seorang Ustadz dan pendidikannya tinggi Gak usah panjang lebar Mas Hapus aja lagu itu jangan sampai viral Saya minta rekening Ustadz saya transfer sepuluh juta gimana Untunglah yang punya lagu itu tidak tergiur sepuluh juta Ia menelak dengan alasan yang sama mengharukannya dengan lagunya Kata beliau Subhanallah Mas kira saya mata duitan gitu Dengan harapan Mas bisa membungkam sebuah kebenaran dengan uang segitu Saya membuat lagu ini menyampaikan dari hati Dan ini karya terbesar bagi saya buat Pak Jokowi Dengan harapan karena selawat ini adem banyak rakyat dan kebuka Saya buat lagu video ini berhari-hari dengan biaya juga banyak Maaf saya tidak tertarik dengan uang yang Mas berikan Alhamdulillah saya udah memiliki uang yang cukup buat istri saya Yang namanya setan sih Memang tidak akan berhenti sekali menggoda Maka di pendukung penculik itu pun pasti saja mencoba menggoda si Tanto Katanya Oke sudah dipikir lagi Mas Sepuluh juta itu lumayan loh Hanya hapus doang Nah kemudian Tanto menimpali dengan lebih tegas lagi Katanya berikut ini Terlihat sekali Mas bernafsu Hapus sebuah kebenaran demi memuluskan niat Mas Tidak usah pikir-pikir lagi Oke sekali lagi saya tak tertarik dengan uang jendengan Kebaikan buat anak cucu kita ke depan lebih penting daripada uang Nah nah Saya cukup kagum dengan ketegaran hati si Tanto menolak uang Saya jadi teringat ketika post SeaWorld juga ditawari ratusan miliar untuk menjual SeaWorld.com Dan dia juga menolak Memperjuangkan kebenaran itu memang banyak godaannya Bukan gampang menghadapi godaan apalagi dalam bentuk uang Banyak politisi yang awalnya tampak idealis dan berpihak pada rakyat Ternyata tidak kuat menghadapi godaan menerima suap Pasti nanti di luar sana akan ada analisa macam-macam Ada yang menuju chatway apal sulah Ada yang menuduh mau tenar lah Ada yang menuduh cari panggung lah Ada yang menuduh ingin diperhatikan lah Tanto harus menyiapkan diri lebih kuat lagi dari sekedar godaan uang Mental yang kuat akan membuktikan bahwa Anda berjuang di jalan kebenaran Saya salut kepada Anda Nah soal kampret Nggak usah dipikirin Sudah terbiasa mereka menikmati isi kardus dalam bentuk nasi bungkus Kepada pembaca yang budiman siapapun Anda Jika Anda ingin ikut berjuang bersama Tanto Silahkan untuk memviralkan lagunya Lagunya saja Kalau tulisan ini biarkan saja Tidak terlalu penting diviralkan Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentarannya di kolom komen Like dan subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jajah pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih tepkilat Jangan lupa like You 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 You